Selamat datang di Wibus Center, tempatnya alur cerita manfa terbaru. Kita kembali lagi ke dokter Raymond ya, yang kemarin baru lulus akreditasi dengan nilai terbaik. Tapi sayangnya si karton itu ya, mau balas dendam sama si Raymond. Ia mau ngekil itu ya, eh nggak ngekil sih. Ia mau membuat citra buruk kepada klinik Raymond. Wanjerit, oke lah, tanpa basa-basi, kita langsung aja melihat rencana si karton. Apakah ia berhasil atau tidak ya, langsunglah dicapcus. Di wilayah kumuh, ada seorang pria yang sedang membawa lari anaknya. Ia benar-benar panik dengan kondisi anaknya, soalnya sebelumnya ia sudah mengobati anaknya di klinik Mepel. Tapi malah ditolak karena si pria tidak bisa membayar heal level B+. Ya, anaknya ini memiliki penyakit yang harus di heal oleh seorang healer rank B+. Sedangkan healer rank B+, sangat mahal biayanya. Dan di situ ada si karton. Ia menyuruh bapak itu, bapak yang membawa anaknya itu, untuk pergi ke klinik Raymond. Dan ia akan memberikan surat rujukan kepada klinik Raymond. Dan ya, si cewek pun disuruh anak buah Pak Karton untuk membuat surat rujukan untuk klinik Raymond. Si bapak ini lari sekencang mungkin menuju ke klinik Raymond. Karena hanya klinik Raymond, satu-satunya harapan yang bisa ia peroleh. Tapi ternyata kondisi anaknya memburuk, badannya panas banget. Wadidaw, bisa nggak ketolong ini? Wah, belum ada ambulans ya zaman dulu. Kemudian di klinik Raymond, ada Hansen yang sedang mengkonsolidasikan murid kedua Raymond. Yaitu Lindan. Itu ya namanya Lindan. Itu pria kemarin ya, pria kuncir kemarin yang ada di akreditasi. Wah, ternyata ia sudah memutuskan untuk belajar ke klinik Raymond. Ia mau menguasai teknik medis, tapi si Hansen beragak songong. Ia merasa dirinya adalah senior yang harus dihormati. Dan ia memberitahu Lindan, kalau mau belajar teknik medis, harus memperhatikan Raymond sedetail mungkin. Karena Raymond orangnya teliti sampai hal kecil sekalipun. Dan kau harus bersiap, jika nanti melihat operasi. Kau jangan muntah, apalagi pusing. Kalau tidak kuat, kau mending itu aja, mending pergi aja dari sini. Soalnya belajar teknik medis itu berat, bro. Jangan sampai kau trauma. Ucap Hansen memperingati. Oke, siap. Ucap Lindan sambil bingung ya. Sebenarnya apaan dah operasi itu. Kemudian pria yang membawa anak tadi itu datang. Dan ia berteriak. Minta tolong. Tolong dokter Raymond, tolong. Dan Raymond langsung gercep. Ia memeriksa si bocil yang telah itu ya. Yang telah sampai di situ. Tapi Raymond setelah memeriksanya. Ia merasa tidak mampu. Karena bocil ini sudah terlambat diatasi. Jika ditangani, resikonya adalah kematian. Kemudian si bapak bocil memberitahu kalau ia sebelumnya datang ke klinik Mepple. Tapi ia tidak bisa membayar healerang B. Karena anak ini membutuhkan healerang B. Tapi sepanjang hari, ia cuma bisa memohon. Ia memohon keringanan dari klinik Mepple. Tapi tidak diberikan. Namun Direktur Carlton memberitahu. Ia memberikan rujukan kepada klinik Raymond. Yah, walaupun jauh. Ia tetap sekuat tenaga untuk berlari. Untuk mendapatkan pengobatan dari klinik Raymond. Soalnya anaknya sudah kritis. Jadi ya, ia mohon. Ia mohon selamatkan anaknya. Yah, Raymond pun bingung. Ini terlalu beresiko. Dan ya, seperti biasa dah. Quest muncul. Obati anak ini sampai sembuh. Pasien yang mengalami penyakit kritis. Pasien di ambang kematian. Lakukan yang terbaik untuk menyelamatkan pasien. Hadiah. Naik level dua kali. Poin skill 20. Dan bonus pertemuan yang tak terduga. Raymond kaget. Ini apaan dah pertemuan tak terduga. Masa ada hadiah seperti itu. Lagi mikir. Tiba-tiba Rauh datang. Ia memberitahu. Ia memberitahu kakaknya. Alias Raymond itu ya. Ia telah mendapatkan surat rujukan dari pria itu. Dan itu surat resmi dari klinik Maple. Tapi surat ini mencurigakan. Karena klinik Maple menyuruh klinik Raymond. Untuk menyelamatkan pasien ini. Jika gagal. Ada sanksinya. Waduh. Ini pasti akal-akalan si karton. Wajir dah turang. Malah nantang. Raymond terjebak. Jika ia itu menolak. Maka ini bocil bakal mudar. Ia bakal disalahkan. Dan jika dioperasi dan ini bocil malah itu malah mudar. Ya. Itu ya. Ia juga disalahkan. Wajir. Nah ini kalau dioperasi sih memang kemungkinannya 20-80 ya. Alias kemungkinan selamatnya cuma 20%. Bener-bener musmet dah. Bangke bener nih si karton. Kemudian Hansen menyuruh Lindan. Untuk bersiap. Karena Raymond pasti akan menolong pasien itu. Jadi ini akan menjadi pengalaman pertama Lindan. Dan ya oke. Prinsip klinik Raymond tidak pernah berubah. Utamakan pasien. Duit, kehormatan. Dan citra nama baik. Atau nama buruk. Pikir belakangan. Yang penting keselamatan pasien hal yang utama. Ucap Raymond meyakinkan. Tapi tiba-tiba Lindan menyelah. Yang merasa ini adalah jebakan. Raymond harus mikir dua kali. Tapi Hansen menyuruh Lindan untuk santai saja. Jika Raymond telah ngomong prinsip. Maka itulah jalan keluarnya. Dan ya. Terlihat Rauh dan Raymond tersenyum. Rauh sudah tahu kalau Hyungnya adalah mengatakan. Manusia yang mulia. Ia adalah malaikat. Walaupun itu ya. Walaupun ia mata duitan. Tapi ia sangat peduli dengan pasiennya. Wah anjir. Dikatain seperti itu. Raymond jadi sedikit kesal. Gak usah pakai mata duitan. Cok-cok. Dan ia siap. Operasi dimulai. Raymond sudah siap dengan alat-alatnya. Dan Hansen. Ia akan berfokus menjadi asisten si Raymond. Dan itu ya lidan. Ia juga akan menjadi asisten. Tapi saat ini ia menonton dulu. Jadi tonton baik-baik. Ya oke siap. Dianalisis dulu. Ini si bocil ini. Kena penyakit yang namanya. Intususepi. Itu adalah kondisi di mana seorang anak. Mengalami ketersumbatan dari usus besarnya. Karena masalah pertumbuhan yang tidak seimbang. Jika dibiarkan kotoran akan menyumbat. Dan ususnya akan membusuk. Ini berbahaya sekali. Raymond pun mengingat kembali ketika dia ada di dunia modern. Kalau ia sudah berkali-kali mengoperasi pasien Intususepi. Tapi bocil ini terlambat untuk ditangami. Ya pasti ada beberapa bagian usus yang telah membusuk. Dan waktunya langsung setelah dimulai operasinya. Hansen benar-benar fokus memperhatikan Raymond. Tapi lindan gak kuat. Lihat Raymond melakukan pembedahan. Ya setelah dibedah. Usus besarnya masih baik-baik saja. Tidak ada masalah serius. Tapi kondisinya sudah bengkak. Dan itu sudah sangat berbahaya. Karena itu bisa membuat si bocil sangat kesakitan. Ya tekanan kotoran yang membekak itu benar-benar kesakit. Cuk-cuk. Dan ya oke Raymond langsung melakukan itu ya. Pembukaan sumbatan. Ia harus menggunakan berbagai skill pasif. Untuk melakukan okupasi. Ya ini okupasi. Harus dilakukan dengan hati-hati. Dan selembut mungkin. Untuk mengeluarkan sumbatan. Dari usus si bocil. Ya lindan sangat kagum. Dengan apa yang dilakukan oleh Raymond. Ia tidak tahu pengobatan bisa seperti itu. Ia jadi tahu kenapa Raymond ini sangat ahli mengobati. Karena ia memadukan heel dengan proses operasi. Sehingga pasien dapat diobati. Jadi ini ya teknik medis. Sungguh luar biasa. Memadukan bedah dengan heel. Agar tetapi Raymond malah panik. Karena setelah membersihkan sumbatan itu. Raymond menemukan itu ya pembusukan pada ususnya. Ya usus si bocil sudah mengalami pembusukan. Ya walaupun kecil. Tapi ini perlu penanganan. Dan ia sangat terpaksa harus memotongnya. Tapi ini bagiannya terlalu kecil. Jika ia salah memotong. Bisa-bisa fungsi ereksi ini bocil akan hilang. Ya fungsi ereksi itu ya saat Anda ingin BAB. Terus Anda itu mengeden-ngeden-ngeden itu apa ya. Menekan-nekan. Ya jadi itu ya. Ya ketika Anda ingin BAB gitu ya. Jadi kan Anda kan bisa mengeluarkan BAB-nya secara rilek gitu ya. Secara otomatis. Karena itu ngeden gitu namanya. Kalau bahasa Jawanya itu ya. Jadi fungsi ngedennya itu bisa hilang. Atau fungsi ereksi namanya ya. Wadidaw. Gitulah intinya. Hansen melihat Raymond sedikit ragu. Ia merasa tidak bisa berbuat apapun. Ya di depan Raymond ia cuma asisten. Ia menatap Raymond. Ia berharap Raymond punya solusinya. Dan ya Raymond baru ingat. Ia punya banyak poin skill. Ia mau cari skill yang berguna di saat seperti ini. Dan ya Woke ketemu. Ini dia skillnya. E-Observation. Skill yang dapat melihat penyakit sekecil apapun. Dan ya Woke lah langsung dibeli. Mantap. Walaupun skill ini harganya mahal. Yaitu 150 poin skill. Tapi ini sepadan. Dan Woke lah langsung digunakan. E-Observation aktif. Tiba-tiba Raymond merasa pusing. Ya ini ternyata skill yang memakan banyak mana. Mana power Raymond tersedot separoh. Wadidaw. Banyak banget ini. Konsumsi mananya. Dan siap. Ia pun langsung menemukan titik busuknya. Dan Woke siap. Langsunglah dipotong. Siapin sayatan. Dan capcus. Dieksekusi. Raymond dan Hansen pun langsung bekerja sama. Ia membuat Lindan takjub. Dengan itu ya. Dengan solusinya. Dan Woke selesai. Sekarang penutupan. Yaitu dijahit. Dan itu ya. Diperbaiki. Kemudian di heal. Biar menutup lukanya. Supaya tidak terjadi pendarahan. Dan metabolisme tubuh si sel anak bocil ini. Kembali memperbaiki dirinya sendiri. Dan ya. Itu ilmu luar biasa. Lindan benar-benar mantap dengan keputusannya. Ini tidak salah. Untuk belajar teknik medis. Ini luar biasa. Dan ya. Operasi selesai. Raymond telah menyelesaikan questnya. Dan si bocil selamat. Seyik. Ya. Kemudian Raymond naik level dua kali. Dan mendapatkan 20 poin skill. Dan itu ya. Tambahan. Keberuntungan tak terduga. Sudah ditambahkan. Dan ya. Scene pun berpindah. Di tempat Baron Carlton. Baron Carlton tersenyum lebar. Ia menanti kabar kematian itu bocil. Dan pelayarnya juga itu sama. Ia menanti. Itu ya kematian si bocil. Ia sudah menyuruh anak buahnya. Untuk mengamati klinik Raymond. Dan ya. Datang dah. Datang langkah lari dari si itu anak buah. Dan Carlton sudah senang. Akan berita yang itu. Ia nanti-nanti. Berita yang ia nanti-nanti. Dan ya. Dapet dah si anak buah. Sudah datang dengan ngos-ngosan. Dan ia mengatakan. Anak itu selamat. Raymond telah mengobatinya. What? What happened dah? Carlton langsung kaget. Begitu juga dengan pelayannya. Carlton langsung mengambil korannya. Dan si pelayan itu. Itu ya. Ia ngomong sama anak buahnya. Kubluk. Bener gak nih? Beritanya. Jangan macem-macem cuk cuk. Dan ya. Ternyata bener. Berita di koran itu sudah dimuat. Karton marah besar. Rencananya gagal lagi. Ia gagal maning. Gagal maning. Ia gagal terus cuk. Ia sampai melempar korannya. Dan menyuruh pelayannya. Untuk menghentikan surat kabar. Yang itu ya. Yang menyebar di kalangan masyarakat. Tapi si anak buah mengatakan. Itu percuma saja. Soalnya. Ayah si bocil ternyata adalah seorang bird. Bird itu pengamen jalanan. Dan ia menyanyi di sepanjang jalan. Wadidaw. Dan ya. Sing pun berpindah. Di klinik Raymond. Setelah menyelamatkan si bocil. Ayahnya menjual harpannya. Untuk membayar Raymond. Ia menangis. Dan berterima kasih. Karena telah menyelamatkan anak satu-satunya. Ia tidak bisa kehilangan. Anak semata wayangnya. Tapi Raymond menolak bayaran si bapak. Dan si bocil itu. Butuh makanan bubur. Ya. Terutama buah-buahan. Buah-buahan yang higienis. Si bapak harus menyajikan itu. Selama satu bulan ini. Kepada si bocil. Dan si bocil. Itu ya harus diperhatikan sama si bapak. Dan untuk membeli buah-buahan. Si bapak ini harus bekerja. Ia harus membeli harpannya lagi. Dan mencari duit. Beli harpa sanacuk. Dan ya. Beli buah-buahan yang higienis. Untuk itu. Untuk makanan si bocil. Selama itu. Selama masa pemulihan. Jangan dikasih makan yang aneh-aneh. Apalagi makanan yang kotor. Jangan ya. Oke. Siap. Begitu bapak bocil. Dan sebagai bayaran Raymond. Ia ingin. Si bapak bocil ini. Membuatkan Raymond. Lagu. Itu ya. Lagu yang bisa membuat citra baik. Klinik Raymond. Biar klinik Raymond semakin terkenal. Waduh. Ternyata Raymond minta di endorse. Ya. Karena bayarannya minta di endorse. Si bapak bocil pun langsung capcus. Ia langsung ke jalan utama. Dan mulai mantap dengan lagu yang ia ciptakan. Ini single terbaru. Khusus untuk Raymond. Dan jajang. 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 Klinik Maple mengabaikan anakku. Tapi Raymond memberikan harapanku. Klinik Maple mengusirku. Dan Raymond menyelamatkanku. Raymond Agung. Raymond mantap. Ia adalah harapan bagi orang-orang sepertiku. Raymond Agung. Raymond mantap. Ia adalah harapan bagi orang-orang sepertiku. Wanjrit malah dilaguin. Mohon maaf ya guys kalau lagu saya jelek. Yah lagu itu pun ngehits. Sampai-sampai dimuat di TV One. Soalnya TV One sudah bosan ngeliput panci gumilang. Yah wadidaw. Dan yah TV One pun memberitakan. Kalau Raymond Sang Healer telah menyelamatkan rakyat jelata. Karena Raymond adalah orang yang sangat-sangat luar biasa. Ia adalah malekat yang menyelamatkan semua orang. Termasuk di dalamnya adalah rakyat jelata. Dan yah lagunya sangat mantap sekali. Dan lagunya itu langsung viral di jagad kerajaan Houston. Wanjir. Yah melihat itu Raymond jadi ikutan nyanyi. Raymond Agung. Raymond mantap. Ini adalah harapan bagi semua orang. Wanjir. Itulah lagunya. Yah berita viral pun sampai ke Kristen. Ia jadi bingung dari kemarin beritanya panci gumilang mulu. Kenapa ini malah beritanya jadi si Raymond. Wah 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 ada lagi ini berita viral. Ia pun merasa jengkel. Ia harus segera bertindak. Dia tidak bisa membiarkan Raymond. Terus menerus viral cuk cuk. Ia juga ingin viral. Wanjir. Yah kemudian ada pelayan yang sedang itu yah mengabari Christine untuk sarapan. Tapi ini sarapan untuk orang elit yah. Jadi si Christine disuruh bersiap-siap untuk ganti skin. Dan yah. Ia langsung ganti skin untuk sarapan. Wanjir. Mau sarapan aja. Dandannya luar biasa full. Memang kaum elit beda kelas cuk. Dan yah sarapannya ternyata rame-rame. Pakai ngundang tatangga. Yah makan seblak cowok kayaknya ini. Wadidaw. Disitu ada dua cewek adiknya Christine. Mereka berdua mengatakan. Kalau Christine berhenti saja menjadi healer. Soalnya hidup menjadi bangsawan itu lebih menyenangkan. Dan kakaknya si cowok itu yah. Kakak Christine yang cowok itu. Ia pun mengatakan hal yang sama. Ia menyuruh Christine untuk berhenti saja. Main di klinik Mepel. Ngapain dah lu main di klinik Mepel. Yah Christine pun cuma bisa nyengir melihat saudara-saudaranya. Dan Christine merasa dirinya lah yang paling berguna di sini. Karena dapat membantu masyarakat kerajaan Houston. Daripada ente-ente semua cuk-cuk yang ngabisin duit. Jadi beban keluarga. Terutama si kakak ini yang suka judi online. Wajir. Udah ngabisin duit buat judi online. Yah mending gue lah memakai duit untuk mengobati masyarakat. Elektabilitas gue bakal naik cuk-cuk. Gue mau jadi presiden soalnya. Yah mikir dikit lah jadi bangsawan. Ucap Christine sambil pose sombong. Wajir. Saudaranya sendiri diskakmat. Dan yah Christine pun pergi dari itu ya. Dari sarapan. Ia sudah kenyang. Dan ia dihentikan oleh kakaknya. Tapi Christine bodo amat. Gue sibuk cuy. Gue mau pergi dari sini. Biar gak ketemu saudara beban keluarga kayak kalian. Wadidaw. Kayak siapa nih beban keluarga. Yah kembali ke klinik Raymond. Saat ini Raymond sedang mengobati pasien. Dan sekarang klinik Raymond jadi rame. Berkat single viralnya. Yaitu Raymond yang agung. Wadidaw. Kemudian notifikasi muncul. Orang kasar datang. Wajir siapa lagi yang mau membuat onar di kliniknya. Yah Raymond pun mau melihat siapa orangnya. Dan setelah diintip. Itu Christine keponakan raja. Ia adalah saudara sepupunya. Waduh ngapain ini cewek datang ke kliniknya. Yah jadi ingat. Level itu ya. Level permasalahan. Yang sering muncul. Yaitu level rendah. Level tinggi. Dan level sangat tinggi. Nah ini si Christine levelnya level biasa. Ini gak rendah gak tinggi. Yah puy yang amat dah mikirin level. Sudah lah suruh dia masuk aja. Kemudian Hansen dan Lindan datang. Ia memberitahu. Kalau Raymond didatangi tamu penting. Tapi Raymond menyuruh tamu itu untuk menunggu. Soalnya melayani pasien adalah hal utama. Kalau si tamu sehat-sehat saja. Suruh nunggu. Kalau sakit ya langsung kesini ya. Diomongin seperti itu. Si Hansen malah berbinar-binar. Wajir Raymond. Memang sesuai dengan itu ya. Judul aku itu. Raymond yang agung. Wajir. Yah itu karena si Raymond selalu mengutamakan pasien. Wadidaw malah membahas lagu yang viral ragi. Dan ya oke perawatannya selesai. Kaki yang patah jangan dipaksakan untuk berdiri. Dan itu ya. Seloncor aja satu bulan ini. Rebahan gitu ya. Nanti bulan depan kesini lagi. Ucap Raymond kepada pasiennya. Dan ya terlihat dah Christine. Sedang itu ya menunggu Raymond. Hansen jadi kesem-sem sama itu. Kecantikan Christine. Ya soalnya Christine cantik banget cuk cuk cuk. Imut-imut gitu. Wajir bahaya. Sebagai murid pertama Raymond. Ya harus fokus. Ya kemudian Hansen mendatangi Christine. Ya memberitahu kalau Christine harus menunggu Raymond. Karena ia sedang merawat pasien. Ya Christine sih gak apa-apa ya. Cuman mau menemui Raymond saja. Jadi ia siap untuk menunggu. Kemudian Raymond gintip. Ya si Christine itu masih nunggu. Kayaknya ini bocah benar-benar mau menemuinya deh. Ada apa ya. Ya dia bikin penasaran. Kemudian quest muncul. Seorang merendahkan teknik meris. Berdasarkan rumor yang tidak mendasar. Berikan orang itu pelancaran. Dengan baik. Ya hadiah 20 poin skill. Wajir malah ada questnya. Menangani Christine aja ada questnya. Wadidaw. Okelah orang itu pasti Christine. Langsung ajalah diaktifkan Iron Heart. Untuk mengatasi bajing loncat. Dan oke temui Christine. Halo Nona Christine. Saya Baronet Raymond Penin. Ada yang bisa saya bantu? Ucap Raymond. Oke ketemu. Saya tidak suka bahasa basi. Langsung saja to the point. Saya meragukan teknik medismu. Itu akan mencelakai banyak orang. Jadi aku mau mengeceknya langsung. Biarkan aku disini selama tiga hari. Dan aku akan memperhatikanmu merawat pasien. Ucap Christine menjelaskan. Maaf Neng. Gak boleh. Ucap Raymond. Menolak dengan halus. Wajir ditolak. Ini orang berani-beraninya menolak itu. Menolak ponakan raja. Ya emang lu ini siapa? Lu ini pangeran haram cok-cok. Status lu itu lebih rendah dari gue. Agandut tapi. Karena si Christine kena mental. Penyakitnya kumat lagi. Jantungnya itu jadi nyerik cok. Ya jantungnya langsung berdedak dengan kencang. Waduh. Ternyata Christine itu punya penyakit jantung. Dan ya kepalanya jadi terasa pusing. Ia pun duduk. Dan itu ya ia minta waktu sebentar untuk istirahat. Sampai jantungnya normal lagi. Ya elah. Ternyata nih cewek malah penyakitan. Wadidaw. Ya Raymond pun mendiak dosa dengan E-observation. Dan ternyata si Christine mengidap aritmia. Itu penyakit dimana detak jantung berdetak kencang. Tapi tidak teratur. Dan itu membuat pembuluh koroner jadi tersumbat dan terasa sakit. Neng Christine gimana kalau saya terapi. Biar enakan gitu ya. Ucap Raymond. Christine panik. Retak jantungnya semakin itu semakin kencang cuy. Ya benar-benar gak nyangka Raymond akan itu akan merawatnya. Ya kemudian Raymond meyakinkan. Kalau ia melihat orang yang sakit. Dan itu ada di klinik. Tempatnya orang sakit. Jadi harus diobati. Ya Raymond pun itu ya menekan arteri Christine. Ia mengecek tekanan darah Christine. Dan wajir ya. Dalam satu kali tarikan nafas. Ada 15 kali detakan. Kebanyakan ini cuy. Soalnya normalnya kan 6-9 kali. Dan ya oke. Minta tolong untuk itu ya. Menengadah. Ucap Raymond. Yang kemudian leher Christine ditekan di area leher sebelah kiri. Ia tidak sakit. Tapi Christine mengira ia akan dicekek. Wanjir. Bakalan dicekek ini gua. Mudarlah gua disini. Yah Raymond langsung didorong. Karena ia mau dicekek. Wanjir nih cewek. Malah pikirannya gak paham loh. Hansen dan Lindan jadi panik. Itu si cewek galak banget dah. Mending gak usah disembuhin tadi. Kemudian Raymond nyuruh dua muridnya untuk santai saja. Yah tidak terjadi apa-apa kok. Santai saja cuy. Gak apa-apa gundulmu. Ucap Christine memasang pose itu ya. Pose kucing garong. Wanjir. Ia malah marah-marah. Yah kemudian Raymond bertanya. Gimana kondisi jantungnya saat ini. Dan yah malah udah tenang. Tidak terasa sakit lagi. Dan irama jantungnya itu sudah stabil. Yah apaan dah. Cuman dicekek langsung enakan. Begitu pikir Christine. Kemudian Raymond menjelaskan. Kalau yang ia tekan tadi adalah titik karotis atau syarafagus. Itu berfungsi untuk mengatur tekanan darah. Dan untuk menemukan kranialnya di arteri. Waduh dijelaskan seperti itu. Christine jadi bingung. Itu apaan dah kranial, fagus, arteri. Gak ada di kamus cuk. Yah biar lebih simpel. Ini adalah teknik medis kuno yang telah ditinggalkan. Waduh jadi teknik medis kuno. Apalagi ini. Christine jadi tambah bingung. Gue juga bingung cuk cuk. Dan yah Christine jadi malu. Ia pun itu pergi dari klinik Raymond. Tapi Raymond menghentikan Christine. Ia belum bayar pengobatannya cuk. Wah anjir malah minta duit. Bayarannya 500 pena. Waduh cuma dicekik minta bayaran 500 pena. Bener-bener nah ini kemahalan des-des. Tapi Christine gak bawa duit sebanyak itu. Yah Christine pun ngomong. Kalau si Raymond kan sering memberikan pengobatan gratis. Jadi Christine minta digratiskan saja pengobatannya. Waduh ente itu bangsawan neng-neng. Jadi elu harus bayar. Kalau ente rakyat jelata. Ya gak apa-apa dah gratis. Ente kan bangsawan. Masa minta gratis cuy cuy. Masa mau disamain sama rakyat jelata. Dan yah oke lah. Bakal ia bayar. Tapi tidak sekarang. Tapi bagaimana kalau sekalian saja Christine menjadi murid pembelajaran. Dan Christine akan membayar tiap bulan untuk pembelajaran yang diberikan oleh Raymond. Dan yah tidak mau. Saya tidak mau. Saya tolak. Yah Raymond malah gak mau. Soalnya Christine datang kesini untuk mengecek teknik medis itu bagus atau tidak. Dan itu bisa menyakiti orang atau tidak. Jadi Raymond dari awal sudah dicurigai. Jadi ia tidak mau. Kemudian Christine meyakinkan kalau memang awalnya ia sangat itu ya sangat ragu dengan teknik medis. Tapi setelah melihat berbagai macam penyakit bisa disembuhkan dengan teknik medis dan heal. Tidak bisa mengatasi semua penyakit itu. Ia jadi penasaran sebenarnya seperti apa teknik medis itu. Dan ia juga healer rank B. Ia merasa sakit hati sebagai healer rank B. Ketika melihat pasien tidak bisa ia sembuhkan dengan teknik heal. Ia ingin menyelamatkan banyak orang dengan teknik yang ia miliki. Tapi tekniknya saat ini sangat cupu sekali. Teknik heal itu tidak bisa mengobati segala jenis penyakit. Ia ingin mengobati segala jenis penyakit seperti yang Raymond lakukan. Waduh melihat keseriusan Christine, Linden, dan Hansen jadi berbinar-binar. Wanjir. Ya oke lah tapi Raymond gak punya duit untuk menampung. Ya uang Raymond itu hasil dari perawatan saja. Buat makan empat orang. Ada Raymond, Hansen, Rau, dan Linden. Dan juga ada dua pelayan Rau yang itu ya yang dikasih makan. Bebannya terlalu berat cuk. Ya kalau masalah duit mah gampang bos. Gue ini anak duk, anak bangsawan tertinggi. Ya nyari duit dari keluarga juga masih banyak. Bokap gua kaya, cuk-cuk. Ada juga itu Rubicon di rumah. Ya gimana kalau 500 pena sebulan untuk biaya pembelajaran? Ucap Christine. Pengeluaran sebulan Raymond itu seribu pena untuk makan dan biaya listrik. Dan jika ada 500 pena, itu bisa menekan separuh biaya sebulan. Dan ya kalau masih kurang saya tambahin 600 pena atau 700 pena. Wajir mata duitan Raymond langsung muncul. Oke siap, 700 pena cukup. Ya kau diterima sekarang kau langsung saja bekerja di klinik Raymond. Dan ya scene pun berpindah di istana Holston. Perdana Menteri, itu ya Perdana Menteri Galman sedang menghadap Raja. Ia melapor kalau kerajaan Droton memang dalang dibalik penyerangan tikus kemarin. Dan juga penyerangan Raja di saat wilayah Teluk. Itu juga ulah, itu ulah kerajaan Droton. Dan buktinya sudah ada tapi belum cukup kuat. Kalau buktinya sudah terkumpul, maka kemungkinan terburuknya adalah perang. Dan Raja Droton harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Ya kemudian Galman mengusulkan, itu ya mengusulkan karena semua rencana Droton gagal. Dan yang membuat semua rencana Droton gagal itu adalah Raymond. Ya itu si Galman mengusulkan agar si Raymond diberi hadiah. Dan ya oke kirim hadiah kepada Raymond. Tapi ini hadiah tidak resmi. Biar gak ribet mengadakan pertemuan kayak sebelum-sebelumnya gitu ya. Dan ya Galman pun senang dengan itu. Apalagi akhir-akhir ini itu ya ada lagu yang lagi viral. Yaitu Raymond Agong. Wadidaw itu lagu enak banget didengar sama si Galman. Wanjir malah kenal lagu viral. Ya kembali ke klinik Raymond. Raymond itu ya sedang kedatangan banyak pasien. Ia sedang menangani satu persatu pasien yang datang. Kemudian tiga murid Raymond itu malah sudah kecapean. Wanjir dari kemarin mereka kerja keras untuk menangani pasien yang datang. Tidak berhenti-henti datangnya. Sekarang giliran istirahat. Tapi Raymond tidak pernah istirahat. Mereka bertiga sangat takjub dengan stamina Raymond. Apalagi Raymond selalu senyum di hadapan pasien. Itu suatu yang susah dilakukan. Ya sepanjang hari senyum. Ya Christine juga merasa kesal dengan Raymond itu ya. Sudah tiga hari ia disini. Tapi susah untuk menghapal ajaran-ajaran dari Raymond. Otaknya pusing. Banyak banget istilah asing yang harus ia hafal. Tapi ia harus semangat. Demi cita-citanya. Menjadi healer terbaik di benua lapetan ini ya. Kemudian Rau yang datang. Ia melapor kalau Raymond mendapatkan hadiah secara tidak resmi dari Raja. Tapi melihat Raymond sedang sibuk. Ya nanti aja lah ngomongnya. Nanti kalau sudah slow gitu ya. Kalau Raymond sudah slow. Dan ya kemudian Raymond senyum-senyum di hadapan pasien. Tapi aslinya ia senyum bahagia. Karena naik level. Sekarang levelnya sudah 50. Dan statusnya sudah meningkat drastis. Apalagi ada A-Observation. Yang membantunya mengatasi banyak pasien secara efektif. Tapi ia masih jengkel dengan title anak haram kotor. Bangke bener nah. Ini titel kapan hilangnya. Ya mungkin suatu hari titel anak haram kotor ini bakalan hilang. Tapi kapan cok bikin jengkel aja. Kemudian notifikasi muncul. Kelas Anda meningkat. Kelas Anda berubah. Dari ahli bedah residen. Menjadi ahli bedah spesialis. Wah mantap. Ia bakal OP lagi dalam menangani pasien. Sekarang sudah ahli bedah spesialis. Teruskan dos. Ya Christine sama Lindan jadi bingung. Ini kenapa Raymond senyum-senyum sendiri. Sangking seringnya senyum mungkin Raymond jadi senyum-senyum sendiri. Ia senyum sama siapa dah orang disitu gak ada pasien. Wanjir. Dan tiba-tiba notifikasi muncul. Situasi berbahaya. Quest aktif. Raymond panik. Waduh apalagi ini malah situasi bahaya. Dan ternyata questnya adalah lindungi klinik Anda. Seorang pasien berusaha membuat konspirasi. Pasien ini menyamar sebagai pasien. Cari dan tangkap. Kemudian balas dendam atas perbuatannya. Bonus dua kali naik level. Dan bonus 30 poin skill. Wanjir quest apa Anda ini? Mana orangnya banyak banget lagi? Dan ya mana bisa nemuin orangnya? Gimana cara menemukannya? Cuk-cuk orangnya kebanyakan nih. Dan ya oke lah. Nyarinya nanti saja. Karena part ini bersambung. Wadidaw malah bersambung. Oke ya kawan-kawan semuanya. Terima kasih sudah menonton Wipu Center. Tempatnya alur cerita Manhoa terbaru. Oke terima kasih. Silahkan like, komen, dan subscribe. Salam Cus.